Udah ngomong inside ya, first pick, second pick, kalau Bigatron itu biasanya tetap bakal pake hero yang ngebuat mereka menang di game-game sebelumnya. Mereka akan coba untuk fokus ke hero-hero tersebut, tapi hari ternyata yang di-band sekarang, jadi mungkin mereka gak perlu nge-gank ke area dari gold laner lagi, dan Alpha? Iya, Alpha is online. Oh, murah lah su targeting disini. Iya, karena pertama gini, dia melepas karah Hayabusa supaya untuk sebegin, dan kondisinya di kanan ini kemungkinan besar akan harus menghentikan Hayabusa atau hentikan mid lanernya, supaya Hayabusa dan Ling biarkan mereka beradu. Wow, target band yang memang terlihat, apakah bisa jadi solusi? Karena ngeliat kondisi dari game kedua, gue gak ngerasa hero-nya banyak miss, Be. Gameplay-nya aja sih. Iya, setuju, setuju. Even dari game pertama sebenernya, draft tuh gak ada masalah kayaknya, draft gak ada masalah. Ini kan ada eksekusi, teman-teman. Ini bagus banget gak sih draft-nya kalau menurut kita? Iya, Zushin dan Terisla ya tadi yang sempat jadi jawaban di game pertama, tapi tidak. Cuma yang mereka harus tentukan adalah gimana cara mereka berkomunikator ya. Oh, komunikasi. Komunikasi. Iya. Tapi Pofius ya, masih menjadi primadona. Masih di first pick juga dari Pofius-nya. Iya, kita tahu karena Pofius di meta sekarang benar-benar sangat-sangat kuat. Bahkan dijawab dengan Moskov. Moskov? Bersama Terisla. Iya, tapi direspon juga dengan Roger. Wah, apakah ini nih? Biketron yang sangat-sangat kuat dengan strat fighter-nya untuk teamfight panjang. Karena udah muncul Matilda juga. Iya. Jadi kemungkinan besar Roger-nya bahkan bisa menuju ke area dari jungle. Bahkan Eman sudah capek untuk harus pakai Lunox. Coach, main haritnya. Biarkan gue bermain dengan hero gold laner gue. Biarkan gue bermanuver dengan gold laner gue. Percayakan. Wah, tapi jangan lupakan bahwa Ray juga membawakan Julian. Ini Julian Terisla loh. Kombo bapak dan anak yang memang terpisahkan dengan waktu yang begitu lama. Tapi kalau ngomongin teamfight, dua-duanya kuat banget untuk teamfight panjang. Iya, iya. Setuju banget. Cuman gue memberatkan lebih ke bigetron sih. Dia juga kuat untuk saat ini. Tapi gue tanya juga kenapa Hayabusa gak diambil. Yang tadi cuma teamfight bahkan. Ternyata gak masuk. Pofius kah yang udah di first pick jadi masalah? Ya, kayaknya kita dua-duanya sadar sih. Kalau misalkan Hayabusa bukan hero yang se-overpower itu. Ada jawaban dari fighter juga. Shadow kill bisa dihindari dengan adanya enhanced sword. Solusi banget jadinya. Sehingga mungkin Dewa juga gak terlalu takut ya dengan Hayabusa. Even bigetron juga punya Roger jawabannya disini. Ada like and punch. Mungkin mereka udah sadar gitu loh kalau Hayabusa bukan segalanya. Assassin bukan segalanya di patch yang sekarang. Walaupun memang ada dua assassin yang sangat menjengkelkan ya. Fanny dan juga Link yang emang harus di-ban sih lebih tepatnya. Fanny Link mobilitas ya. Tapi yang bikin mereka menjadi assassin populer. Untuk di meta sekarang. Tapi midlaner yang mulai dihabisin. Ya. Identity-nya masih ada sebetulnya. Betul banget. Dan ditambah lagi kalau kita lihat ini 10 tahun aku di penjara. Kayaknya cukup untuk bisa menghantam dari bigetron. Terisla ya. Maksudnya Terisla. Ya bersama dengan judia. Amang the planes exist the equilibrium which I was invented for. Tapi ya duet mereka harus ya yang bisa bersinar kali ini. Ngerti saya maksudnya bersama dengan Julian tuh bareng sama Julian. Tapi kenapa di otak saya kalau yang ngomong OG di penjara nya bareng sama Julian gitu loh. Ya ya gue juga tadi kira gitu. Gue kira story nya memang gitu. Nah makanya saya belokin nih. Bukan. Maksudnya di teamfight ini. Di picknya tuh Terisla sama Julian. Itu bisa menghantam bigetron. Dia sebenarnya yang udah sempat kita mention tadi. Tapi kenapa openingnya pakai 10 tahun penjara kalau gitu. Ya kan emang biar tahu story line nya aja. Sama lagi loh dia bilang. Iya sama Julian. Pakai titik komanya agak jelas ini memang. Tapi untuk last band ya ini harus jelas banget. Utility. Pasti. Masih terbuka. Fax sana. Roamer juga masih open sih. Kalau mau Fax sana juga boleh. Tapi jangan lupa kanda Matilda gak sih. Ini terancam loh lini belakangnya. Aku malah agak cukup berbahaya kalau mereka pakai Fax sana. Tapi ternyata Kak Armilla karena teamfight close combat mereka terlalu kuat. Ditambah lagi if nya gak bisa untuk bisa menggawangi teamfight tersebut. Mereka butuh dari sisi Roamer dari Muezza sebagai inisiator. Karena kondisinya saat ini key tidak bisa dibendung. Kalau misalnya bermain dengan adanya Matilda. Dia akan cukup agresif nampaknya Lim ya. Bayangkan ini. Gimana kalau pick off? Hah? Gimana kalau pick off? Perang kalau mungkin plus satu. Midlaner throw. Melawan Matilda yang powerful banget dengan counter playnya. Dan juga escape tools. Aku rasa kayaknya bakal hero midlaner dulu sih. Yang punya burst damage tinggi. Jadi nanti last picknya mungkin bisa di follow up. Pake Tigreal mungkin contohnya. Jadi walaupun bukan targetnya menuju ke arah dari Matilda. Tapi yang penting Roger Puviusnya kan. Apalagi kalau Rogernya pegang retribution. Tigreal akan menjadi hero yang bagus. Itu kan last picknya bisa membuat Terislanya jadi fleksibel. Ini bisa zugs lagi sih. Ini bisa zugs lagi kondisinya. Zugs atau Aurora? Ini tergantung gameplay mereka dengan jungler seperti apa. Kalau mereka mau main lebih agresif. Kalau mereka mau main lebih inisiat power. Sampai ke jungle di invite semua. Mungkin Aurora lebih capable. Tidak ada efek sisi kan. Tidak ada efek sisi sama sekali mereka nih. Saya busa Matilda. Wow. Mungkin Matilda dihususkan buat Ampovius nantinya. Atau sama Roger. Dan yang jadi terletakannya ini midlanenya. Dia butuh stun. Dia butuh utility. Dan tersisa Aurora mungkin. Hanya Aurora yang open di sini. Karena di sini juga kondisinya Profesor. Aurora itu bisa menjadi counter dari seorang Terislay Tutsus sendiri. Selama dia masih dia auto position. Tapi zugs single target malahan. Mereka mau bermain dengan damage. Dan mungkin hanya mengandalkan dark wave saja dari Puvius. Dan menurutku itu belum tentu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk sekarang. Karena Dewa heavy sisi-nya masih ada. Dia bahkan kalau kita ngomongin soal mini stun masih ada Edith. Kalau mau yang huge dia masih punya minotor Tigreal. Iya masih ada penalti zone juga following up. Mereka masih punya internal guard. Jadi terlalu banyak dari crowd control yang mereka miliki. Cuma ini kondisinya satu Tigreal ini bisa cukup menghentikan pergerakan sih Prof. Kalau mereka mau. Tapi kalau kondisinya Tigreal-nya ini terpokin terus dan bonyok di awal. Gak baik juga dari prosesnya. Gak baik banget sih. Tapi ya lagi-lagi apa nih solusinya. Apakah gerok? Jangan-jangan. Yang baru dibawakan. Tapi Gatot Kaca yang tadi terlepaskan. Namanya itu saja. Karena sempat di-ban juga oleh Coach Wurah tadi. Terbuka sekarang. Dan apakah Gatot Kaca bisa menjadi solusi dari draft Bigetron Alpha yang penuh akan damage. Bigetron Alpha yang mengambil resiko dengan sangat-sangat luar biasa. Matilda yang menjadi jangkar permainan agar nanti bisa berjalan bersama dengan Puvius. Apakah akan menjadi solusi terbaik agar Hayabusa-nya bisa datang sebagai eksekutor. Oke. Dia minim banget dari efek stun berarti ya. Wah, tiga purify. Wah, respect is the key. Respect adalah K.Y.Y. Tapi untuk kali ini, Dewa berpotensi dari segi draft-nya dengan cukup tinggi. Profesor KB membuka data statistik di dalam draft. Kali ini membawa Dewa keluar dari Zoro Merah. Atau bahkan dari Bigetron Alpha. Membalikkan keadaan yang sudah mereka tinggalkan di game yang kedua. So, Eppel Arena. Mereka temukan tangannya. Let's go. Game ketiga. Game untuk siapa saja. Let's go. Kita menyaksikan bersama-sama. Land of Dawn, pembuktian pastinya untuk mereka juga. Apakah Dewa yang bisa merangkak naik atau malah Bigetron? Yang bisa nge-secure lebih aman lagi. Escaping the Red Zone. Dewa butuh keluar dari zona berbahaya. Zona yang membuat mereka bisa. Tidak untuk melanjutkan kiprah mereka ke babak yang lebih jauh. Babak playoff. Journey to M6. Tentunya sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana perjalanan dari kedua tim ini. Yang satu menuju ke upper bracket. Yang satu keluar dari zona berbahaya. Oke, tapi... Masuk. Urah ini bahaya banget. Dia gak boleh melalui bermain dengan agak cukup early. Iya. Pertama Master Assassin. Kedua Rogernya, Profesor. Strong landing juga untuk Roger. Apalagi dengan Thrill. Dia nambahin damage di early game. Ambil Mas Assassin juga. Dan Quantum Charge. Dia jadi tipe chaser nih. Gak main ke arah dari Warcry. Karena Warcry-nya hanya akan ada di Super Cane saja sebagai Hayabusa. Tapi karena kondisinya sampai saat ini. Sepertinya Eman pengen membalaskan dendam dia di game yang kedua sih, Profesor. Seperti itu. Karena game kedua Eman agak cukup dibekuk ya, Lim. Iya, iya, iya. Harusnya ya. Apalagi ngeliat dari beberapa misplay dari Bigger Throne ya. Ketika di game kedua tadi. Sekarang kayaknya gak ada nih. Gerakan-gerakan mereka lebih ke yang santai aja. Iya. Gak buru-buru. Kayak mungkin lagi-lagi ya di-remind. Diingatkan kembali bahwa memang gerakan-gerakan yang di awal game tadi terjadi itu bener-bener merugikan mereka. Dan dengan missing in action dari Super Cane itu yang membuat kayaknya Muezza juga sadar. Kalau mereka harus cover di bagian mid lane-nya. Biar nanti mid lane-nya juga gak kalah dari segi rotasinya. Terutama untuk Case yang membawakan Vex sana. Dan mau gak mau butuh banget badan di depannya untuk bisa nge-deliver damage. Yes, dan bakal lihat di depan sana. Udah mulai ada freeze-light yang dilakukan oleh seorang Eman. Untuk jauh kondisinya bakal para pasmer dari tip Cewa. Mereka stay five dan super long. Dominasinya di arah PK tidak bisa menghentikan pergerakan dari Retribution. The Retribution membuat mereka belasah di arah belakang. Defend yang besar. Racer terangkap. Tapi dengan an enhanced sword. Perasa yang besar dilakukan diri bakal. Open long menjadi satu point kill pertama. First blow di tangan Muezza. Wah ini lagi-lagi ya. Kalau kita ngomongin soal bagaimana heavy CC dari Dewa. Mereka punya banyak banget. Bahkan enhanced chain aja. Itu hitungannya juga follow up damage. Untuk yang benar-benar bisa maksimalin. Bagaimana CC power yang bisa dimaksimalkan juga sama Dewa. Ini Azura kalau misalkan udah menyentuh ke late game bakal powerful banget sih. Karena empat hero yang dimiliki sama Dewa rata-rata punya heavy CC-nya. Damage tersebut yang mungkin akan dimaksimalkan. Agar nanti Eman sebagai hero early game. Tidak bisa mendapatkan powernya juga. Karena Zertull tadi tidak kekal Dewa. Jadi early game nya tidak berjalan dengan maksimal. Walaupun dari Muezza nya susah banget jalan ya. Dia kayak susah banget untuk diulgulin dan fight back. Oke. Enhanced Sword telah dikeluarkan. Ada banget shadow kill. Berasa mendapatkan reward last hit. Dan pasaran-pasaran pasukan dari tim daya United mereka gagal untuk bisa menyelamatkan. Karena Enhanced Sword nya selalu di awal. Tapi dengan damage yang diberikan oleh seorang Moreno. Gagal untuk bisa mendapatkan seorang gatot kaca. Tapi informasi didapatkan adalah Azura bisa mereka makan. Kalau Azura dimakan kerugiannya ini melimbah banget Profesor. Waktu Azura untuk bisa survive. Dan waktu Azura dengan powernya dia makin lebih mundur. Tapi jujur ini Eman yang lebih berbahaya kayaknya Ranger Mas. Dia hero Roger yang jatuhnya harus unggul banget di early game. Tapi lihat bagaimana keuntungan di early gamenya. Azura pun masih bisa mengimbangi bagaimana pertukaran damage yang diberikan. Even melawan Master Assassin. Betul. Levelnya lihat levelnya. Azura level 6 gara-gara Turtle tadi kan. Dan ini yang membuat dominasi dari Azura mungkin agak lebih sedikit bebas. Setelah clear ini kemungkinan besar dia bisa rotasi gitu loh. Agar nanti dia bisa makan di area top lane. Dan memakan platingan Gold Shield juga sebagai salah satu jawabannya. Tapi kayaknya Eman udah jalan duluan bahkan menunjukkan dari XP lane. Oke. Itu dia. Karena naga sedikit terlalu terburu-buru untuk seorang Eman. Dia masih membutuhkan level. Minual terbatu melihat. Bloom udah standby on position di laningnya. Dengan Gold yang diunggulkan oleh TbK Tron. Walaupun tidak terlalu jauh nih. Makanya untuk setup dua-duanya sebenarnya gak yang kuat-kuat banget untuk setup. Kecuali Dewa lah. Dewa bisa start duluan. Tapi balik lagi Assassin, Hayabusa. Itu enak banget untuk takeover. Oke Muesa. Menjadi karis pada di depan sana. Jangan risiko Eaglenya terkeluar. Tapi DMX yang masih terlalu besar. Verify Gaming gak usah nyelamatkan. Dan binatis zone yang on point. Terdengang ke arah belakang. Betul kan seorang Superloop. Tapi para pasukan dari tim Dewa United mereka terzoning out. Tampakkan dari retribution di subpointer. Supergame. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka hilang. Keuntungan yang mereka sudah pegang. Satu-satunya yang bisa mereka hentikan adalah Superloop. Karena Superloop adalah biang keladi dan masalah dari Bigetron. Iya yang gak ada korban. Tapi memang sepertinya ada perbedaan tujuan tadi. Dari Bigetron fokus Turtle. Dari Dewa fokus Kill. Iya dan look yang dia makan. Ini gak terlalu menguntungan dibanding kalau misalnya Turtle dapatkan dan support sosok dari Moskov kembali. Tapi lihat. Supergame hampir terkena tahun dan hampir saja dia bisa dimakan. Untung gak ada crowd control. Tapi pasti dapat. Iya sih. Tapi lagi-lagi sih. Karena emang targetnya dari Azura adalah farming aja di early game. Jadi dia emang gak butuh untuk buru-buru melakukan fight yang terlalu masif. Dia cuma butuh farming. Dia butuh Trinity attack speednya terlebih dahulu. Wah. Dan aku suka banget. Karena kalau udah selesai dengan di menang transport itu akan sangat berbeda lagi. Aku suka banget sama audiens prediction. Dimana ini udah boleh meningkat untuk Dewa. Bahkan 53% Bigetron kehilangan suara Lim. Karena mungkin di game kedua ya fall off dari Bigetron itu sangat-sangat nyata. Dan di game ketiga bahkan sekarang mereka setara. Yang dimana game pertama one-sided. Sangat-sangat one-sided. Sangat-sangat one-sided. Semua hilang tadi dari game kedua dan bahkan di game ketiga. Dewa United mereka reset dengan cukup baik. Dan dengan Gatot Kaca ini salah satu power Muezza juga mereka bisa memimpin rotasi. Dan heavy sisinya. Jangan lupa empat pemain dari Dewa punya efek stun. Jadi dia mungkin bisa atau cukup untuk menangkap Ki di depan sana. Oh langsung dibalik ya. Oh balik ya. Dengan Andri Quartz Shadow ke belakang Ki. Siki girl 4 defensive. Dengan Andri Shadow Kill yang masih dipegang dari Super Ken. Dia gak boleh sembarangan masuk. Ingat Quartz Shadow-nya udah mulai habis. Boros yang dia keluarkan. Jadi dia harus lebih tenang untuk bisa bermain dengan Quartz Shadow-nya. Kondisi saat ini dia sedang tidak unggul. Dalam laning di tiga lane-nya. Bahkan dia kehilangan noplin mereka. Oke dengan Hunter Strike di first item ya. Kayaknya kita gak akan nge-letch Camerster di item kedua. Dengan kondisi kayak gini bakal bahaya banget untuk Super Ken. Masih gak yang bener-bener 100% unggul atau snowball ya. Jadi mau gak mau minimal item-item yang mungkin lebih berdamage juga. Untuk bisa melakukan eksekusi. Sementara di sisi lain Eman juga selesai dengan adanya Endless Barrel dan Windtalker. Secara damage udah cukup tapi ada Bloodwings juga nih yang akan menjawab. Seberlu kembali mencapai terlaku. Oh nih yang harus di depan sana dengan Endless Chain. Tapi terlalu cepat. Ilang. Gak kuat dan langsung ilang. Dan ternyata Ri. Ia tahu hal itu akan terjadi. Mencoba-menangkan cara pelagaan purify gaming. Menyelamatkan seorang Eman. Suking Eagle for Defensive. Dari Ki mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Dewa. Mutar-mutar saja di depan sana. Iya mirroring mungkin. Dominator Defensive. Mau gak mau harus dikeluarin juga? Karena tadi jauh sama Ki. Iya kecepatan kayaknya ya. Untuk retribusinya hanya untuk memberikan efek slow. Bukan untuk menghancurkan Dominator. Dan di bottom line Eman. Oke Eman. Oh. Revitulize. Si sound point. Yang membuat para pasukan dari timpiknya surga. Untuk bisa menangkap buah sasaran diri. Karena Revitulize. Yang menyala di arah patuhin. Tapi lihat Soriso. Udah menangin lane yang tidak patuhin lain. Dan dia terlalu offside. Membuat dirinya kalau kemakan ini menjadi kerugian. Yang dibuat dewa sendiri. Tapi dia war exe. Dia bisa di cover dari HP-nya lagi. Banyaknya minion nanti bisa balikin darahnya. Dan belum ada korban lagi ya. Sampai saat ini. Revitulize. Masih di pattern farmingnya sendiri. Masih cukup aman. Tapi satu hal yang pasti. Super look. Ketika dia ada di depan. Dan tidak ada vengeance. Revitulize. Ini bisa makan dia. Oke. Jangan lupa buat kalian salah satu ada di depan sana. Sebegini terperakap. Dengan tahun yang tidak bisa lagi tergaster. Membuat perawaskan dari tim dewa. Mereka kehilangan momentumnya. Tim dewa. Yang tadi di arah patah main hampir kehilangan momentum. Sekarang membalikan kembali keadaannya. Mereka coba invite ke arah jungle. Dengan adanya sosok azura yang free di arah 12 lane. Membuat tim dari dewa punya gold unggul 600 perak. Reaksin cepat banget tadi. Itu dan kayaknya cukup terburu-buru dari Super Ken. Karena kebetulan shadow killnya ready. Dia ingin maksimalin bagaimana war cry. Emblem bisa diaktifkan. Lalu dia shadow kill mungkin. Tapi kayaknya gak expect dengan efek town. Dengan chain juga tadi yang connecting dari Ray. Sehingga dengan adanya enhanced sword. Cukup pula damage-nya untuk bisa menumbangkan Super Ken. Di area dari bush-nya. Tapi ingat di depan sana. Enhanced side menjadi sebuah jawaban. Saat zoning out gagal dilakukan oleh Seramueza. Profesor KB. Ini bukan hanya tentang mereka keluar dari zona merah untuk dewa. Tapi ini pembuktian untuk 5 caster. Yang tidak percaya akan kekuatan dewa. Dan mereka menganggap akan ada 2-0 nantinya. Dan harusnya kalau dewa itu berhasil mendapat kemenangan di game ketiga. Tertampar sudah 5 caster tersebut. Oh. Load-nya. Setup. Oke setup. T5 dari lung. Mencabuk untuk menghidari. Dia bisa diberikan. Tapi terlalu instant. Membuat dirinya harus silang. Tamparannya setup. Menunjukkan load. Yang harusnya kali dipegang oleh tim dewa. Mueza masih terlalu kuat dan ingat ada revitalize nantinya. Oke. Jangan-jangan ini adalah miskalkulasi kembali. Karena guiding winnya masih cooldown tadi. Setuju. Masalahnya Luke sudah tidak ada vengeance be. Dan kebetulan emang tadi kan Luke sudah sempat ke trigger duluan karena untuk vengeance-nya. Dan ketika dipaksa untuk team fight kedua kalinya. Ketika backupnya masih terlalu jauh. Bigatron benar-benar melakukan miskalkulasi untuk kedua kalinya. Tapi team fight masih mau dilanjutkan sepertinya. Revitalize. Mueza. Terlalu banyak bisa melahap semua damage yang diberikan oleh tim Bigatron. Tapi resetnya ini menjadi pertanda dari dewa. Itu gak pede untuk bisa melakukan all-in. Oh no. Malah ini sebaliknya. Mereka cukup dibalikan kebalik keadaan. Torizo menjadi garis tepat. Superloop. Damage nya masih belum cukup. Tapi dapaknya. Soalnya Superkane. Red-nya. Berlaku kasih dengan retribution. Dan berhasil. Retribution harus tumbang. Karena Superkane dia tahu. Dia nge-bying time dengan quad shadow yang dimiliki, Lim. Ya, ya, ya. Takeover. Lord yang manis sekali. Sang robot merah tahu powernya. Namun Azura. 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 Gak ada jalan untuk pulang. Mundo di arah pelaga. Gak menjadi sebuah jawaban. Damage nya cukup besar. Tapi tidak bisa menghentikan dirinya. Dan bahkan Azura. Selamat. Masih bisa selamat. Azura still survive in the bottom lane. Membuang flicker. Dan ini akan menjadi informasi yang cukup mahal. Untuk di next fight nya. Karena untuk sekarang. Akhirnya dengan farming yang tadi sempat dilakukan. Di bottom lane. Akhirnya Azura mendapatkan Demon Hunter Sword. Setidaknya untuk bisa menahan Lord nya terlebih dahulu. Dan memaksa game ini menuju ke late game. Karena late game adalah tempat. Untuk dewa bisa bersinar dengan Moskov nya nanti. Tapi jangan salah nih. Eman juga pakai Blade of Despair loh. Roller nya ini make sure damage dia cukup. Sebagai follow up. Ya Blade of Despair nya pun dua ya. Super Ken juga punya Blade of Despair disini. Sebagai follow up. Ataupun juga sebagai eksekutor. Itu adalah jawaban dari Eman. Karena Eman gak boleh gak nunjukin taringnya. Kalau Eman gak nunjukin taringnya. Tim dari Big Ketone. Mereka mungkin akan bisa kehilangan game ketiga. Ya masih cukup aman. Lord masih bisa di clear. Minion di Aramid juga aman. Mungkin inner turret di bagian top lane nih. Satu-satunya yang bakal jadi korban. Oke. Base turret masih dalam kendali dewa. Split push pun masih bisa dijalankan. Karena bottom lane juga tidak terancam. Hanya saja mungkin mereka minim vision ya. Mereka masih punya inner turret dari dewanya. Mereka gak bisa open vision di area jungle. Manless barrel jadi jawaban atas Super Ken. Ketika dia membutuhkan true damage. Takutnya nanti mungkin Moskov nya akan menuju ke Wind of Nature. Dan cooldown pastinya. Culdown reduction yang mempercepat lagi quad shadow. Satu momentum saja yang dibutuhkan oleh Bigetron. Mereka balikin semua keuntungan dewa United. Dari early sampai mid game. Seakan percuma. Ya 3200 gold ya. Yang diawali dari Mueza tumbang. Ketika dia udah keluar tadi revitalize nya. Dan dia juga dalam keadaan setengah berHP. Jadi kayak memaksakan sedikit. Bagaimana keadaan dari Lord fight nya itu emang gak terlalu baik. Bagi dewa United Esports. Sekarang di posisi dimana dewa malah harus mencari informasi terlebih dahulu dimana Bigetron berada. Oke Bigetron berada kali ini visionnya masih belum kelihatan terlalu jelas. Super Luke udah menjadi sebuah tumbal di depan sana. Mueza. Kalipun Avatar of Guardian yang gak on point ini berbahaya untuk dirinya. Lihat siapapun yang akan masuk itu gak coba ditabat. Tapi retribution emang gak bisa kita pungkiri. Dia adalah salah satu sosok dengan sangat tenang. Kondisi under gak masalah tapi tetap dapet dengan purple buff nya. Super King tadi gak ada retry juga sih kondisinya. Great Dragon Spear. Full Damage. Eman bener-bener Full Damage. Dia Blade of Despair, Endless Battle dan juga Great Dragon Spear. Critical nya akan sangat mematikan sekali dan tidak melupakan bagaimana damage eksekutornya ya untuk Blade of Despair. Melihat adanya kondisi dari tim Bigetron mereka dengan adanya Damage Full membuat Eman ini menjadi sebuah pertanda bahaya. Ini warning dari tim dewa udah nyala Lim. Mereka harus tau dimana Eman. Mereka harus tau kapan mereka dapetin Super Luke. Dan mereka sadar arusnya dewa kalau Super Luke nya cuma untuk distraksi aja beda sama di game satu fungsinya dia sebagai EXP laner. Makanya dan sekarang lebih rapi nih minionnya. Bawahnya udah di clear. Pressure di bagian bawah bakal ada. Walaupun ya kita tau Azura dengan Moskov dia bisa join nanti pakai spirit of destruction. Dark Lord nya di take over kembali kah? Oke kita lihat apakah kamu coba diambil kembali. Coba dibayang time dari sana. Vision nya dari Rui sudah mulai terlihat tapi target utama mereka adalah Case. Lihat Eternaga dikeluarkan. Mereka masih mendapatkan 1 poin kill dari seorang Rui juga. Mereka ngilang 3. Tidak ada lagi jawaban dan free hit dari belakang. Menuju dari Super Luke. Tidak ada lagi jawaban dan free hit dari belakang. Masih coba bisa menghindari damage yang diberikan dari seorang Rui juga. Tapi gak ada jalan untuk pulang dan looking for wipeout. Team Dewa United gak ada jawaban dan ini dia wipeout. Di tangan dari tim Big Catron. Oh my god wipeout. Dewa United. Mereka kehilangan sosok yang bisa defense sekarang. Dan menunggu Lord yang hadir di ada mid lane end game. Untuk Big Catron. Big Catron semakin memperkuat upper bracket dan game ketiga. Mirip. Seperti game pertama one sided. Yang didapatkan membuat Big Catron makin kuat. Coco berada di peringkat kedua. Dan nampaknya itu pertanda kalau Dewa United semakin tenggelam di zona merah. Wow. Robot merah yang selalu menanjak naik game kedua. Kesalahan-kesalahan mereka dibayar lunas. Game ketiga bahkan Dewa yang membuka. Kesalahan mereka sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh robot merah. Ini robot merah bener-bener strong banget untuk urusan. Nge punish mistake lawannya. Dewa United Esports yang tadinya udah unggul. Rotasi udah bener-bener flawless. Tapi ternyata dipatahkan dengan satu momen saja. Dan sekarang kalau kita melihat bagaimana cara eksekusi gamenya, semua berawal dari urusan Clear Wave Minion. Ketika ada yang show di bagian top lane, ketika ada yang show di bottom lane, Dewa langsung dipunish. Dengan adanya efek Sittling Eagle dan kombo dari super look yang begitu masif. Early game bukan ini masalah. Yang penting eksekusi di late gamenya. Dendam dua kali yang tidak terbalaskan. Dan tentunya di laga season 14, Sorizo harus mengakui kalau look layak di tempat yang menang hari ini. Masih lebih kuat, masih lebih stabil. Tapi ya entah kenapa gue ngeliat Dewa United, mereka masih ada di kesalahan yang sama. Bahkan sampai Lord yang kedua, mereka set up. Sayang ya set upnya selalu diampil lagi, di take over lagi. Empat lawan lima. Tapi tetap mereka yang tumbang, Lordnya dapat Bigatron dan semua dari Dewa dirampas oleh Bigatron. Wah ini masif banget sih keuntungan yang didapatkan. Dan itu yang membuat mereka jadi bisa melakukan endgame juga. Dan Winter sampai ke trigger, endgame. Oke, dan tentunya Budiabostar berikan interview yang paling panas. Take it away. Line of Town memanas dengan kehadiran 2-1. Bigatron Nova kembali mendapatkan kemenangan atas Dewa United. Bukan menjadi masalah sepertinya melawan Dewa. Namun lag kedua ini langsung aja ya, berakhir dengan 2-1. Iya Budi. Lag 1 2-0 padahal. Apa yang terjadi? Lagi jago, Dewanya lagi jago. Dewanya lagi jago, jadi mereka improve. Improve, improve. Apanya tuh, di bagian mana? Kalian kewalahan gitu di lag kedua? Hero-hero mereka lah, kayak macam Alpha-Alpanya jago solid lah line-up mereka yang game 2 tadi kita kalau. Solid dengan line-up. Memang, di yang pertama, lag pertama dan lag kedua, kalian melawan dengan line-up yang berbeda. Iya. Ada awat, dan juga kita tahu perbedaannya ada hijume juga. Iya. Kalian kamu melawan yang berbeda, udah gak ada hijume. Gimana kamu melihat perbedaan ini? Mungkin lagi, apa ya, kemistrinya lebih dapet kali sama Keis. Mungkin sama Azura juga. Mungkin? Mungkin, gak tahu. Kamu udah melawan dua-duanya nih, ada hijume dan juga Keis. Iya. Seperti apa perbedaannya untuk Dewa? Iya, lebih jago lah, lebih jago lah. Karena mereka bisa nyuri satu poin dari kita. Oke, lebih solid dengan adanya Keis, satu poin yang hilang itu. Berarti memang karena Dewa United improve. Improve, improve. Jago mereka. Jago. Jago. Jadi, bukan hanya Moreno, tapi juga Eman. Kamu melawan dua lana berbeda dari Dewa United. Bagaimana kamu melihat perbedaan antara dua lana berbeda dari Dewa United? Apa nih? Gak tahu, kayaknya. Ada Wat, ada Azura. Bagaimana kamu melihat Azura? Sama aja. Jangan lupa untuk kamu. Sama aja. Sama aja? Iya. Walaupun dia menggantikan satu poin dari kamu? Saya pikir tim mereka sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat di lag yang kedua. Daripada lag yang pertama. Dan itu juga dirasakan oleh Eman. Namun kalau dari kita lihat sendiri, lawan kalian Dewa United lagi ada di posisi yang benar-benar mengerikan sekali nih ya. Posisi ketujuh. Super Ken, ada mantanmu. Sorizo di Dewa United yang lagi kondisinya dakdikdukser nih. Iya. Iya. Gimana sih melihat performa Dewa United di lag yang kedua ini? Udah improve dari lag satu, terus eh tapi Sorizo juga tambah jago juga. Tambah jago? Iya. Kamu mengharapkan gak ketemu Sorizo di playoff? Terserah sih, tapi kalau bisa ya ketemu. Soalnya tangan ketemu temen lama juga kan. Temen lama? Ada gak sih mungkin sesuatu yang kamu ingin sampaikan kepada Sorizo yang lagi berjuang nih di posisi ketujuh biar bisa ke zona aman? Buat Sorizo sama tim Dewa semoga bisa menang nextnya. Singkat pada jelas ya, semoga bisa menang. Biar bisa ketemu nih, karena menarik banget pertarungan dengan Poveus. Ini Lukemu the Poveus. Bagaimana dengan Poveusmu? Biasa aja Budi, mati mulu tadi kan. Berarti masih perlu di asa? Iya, kurang-kurang. Kurang-kurang. Buat Luke sendiri Poveusmu kurang nih? Kurang sih. Temen-temen lain melihat Poveusmu gimana? Yang lain kurang juga. Mereka yang kurang. Kalian kali ini berada di posisi satu loh, setelah kemenangan ini meranjak naik ke posisi satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mempertahankan posisi ini buat Luke sendiri jadi tantangan gak sih? Iya lah, kita harus konsisten juga kan. Harus konsisten? Benar. Melihat EXP-EXP lain lain, dari sembilan tim ini, berarti selain Luke ya, delapan tim lain, mana nih yang paling menantang? Semuanya menantang lah pasti. Yang ditunggu di lag kedua? Siap. Gops aja sih paling. Gops? Geek. Dari Geek? Iya. Melawan Geek kembali. Nanti emak, kenapa itu? Kenapa Gops? Kan aku kalah sama dia kan, pada lag satu. Jadi ingin membalaskan? Iya. Kekalahan, dan ngomong-ngomong kekalahan, ada satu tim yang kalah di lag pertama hanya dengan kalian, menjadi next lawan kalian. Ada tim RRQ di hadapan kalian, di minggu ini. Itu Moreno, Budek. Moreno, Moreno. Enggi, Enggi. Moreno mode, kata Mirko. Mirko butuh Moreno medemuk bang. Kemana Moreno mode mukbang? Kenyang, Budek. Oh kenyang. Kenyang. Jadi ini Moreno mode apa? Mode santai ya, santai. Mode santai. Mode santai Mirko. Iya, nanti bakal ditatar Mirko kamu, Moreno. Namun, next-nya akan ada RRQ. Tim yang hanya kalian kalahkan. Lag satu, cuma kalian doang yang bisa ngalahin RRQ. Bagaimana menghadapi tim RRQ nih? Iya, semoga lag dua juga kita bisa ngalahin juga lah. Lusa kan, kita lawan mereka. Iya, semoga kita bisa ngalahin lagi. Namun siapa sih di RRQ yang menurut tim Bigetron menjadi mungkin yang paling diwaspadai atau yang benar-benar menonjol? Deskute dan NMM. Kalau dari aku. Iya. Apakah mereka membisikkan sesuatu kepada, mereka udah tahu kunci. Tapi mereka tidak bisa tuh. Kur, gak bisa untuk memecahkan kalian. Ini pasti pengen dipercaya nih. Mereka mempercaya kita. Gimana cara mempertahankannya? Iya. Gimana caranya? Hengki sih, Budhe. Hengki. Ki punya jawabannya pasti. Namanya juga Ki. Ada kunci di Ki. Oke. Bagaimana cara mempertahankannya? Pertahankan kemenangan. Kemenangan atau tim RRQ? Fokus. Apa? Fokus. Kalau kata lu, fokus. Kalau kata Ki? Fokus, konsisten sama ya kita evaluasi banyak game kita lah. Jangan kejadian kayak game 2 tadi. Kufra lompat mati. Kita hindarin hal-hal itu nanti buat di next game. Menghindari hal-hal itu. Ada yang mau disampaikan untuk hari minggu nanti? Semangat aja. Semangat aja. Untuk next lawanmu berarti ada E-Doc yang menjadi tantangan untuk Ki. Kenapa? Apakah? Apa yang harus kita nantikan dari Ki dan juga E-Doc? Apa ya? Tidak tahu mungkin semoga aja kita bisa kasih game yang seru dan menghibur para viewers. Baik dan itulah dia kemenangan yang telah didapatkan 2-1 hari ini untuk hari minggu. Semuanya akan menantikan seperti apa pertemuan kedua di lag ini dari tim Bigatron selanjutnya. Hasil baik didapatkan. Mari beri tepuk tangan untuk Bigatron Alpha. Hilah dia. Dewa semakin kuat. Tapi ternyata kuatnya Dewa masih belum mampu untuk bisa menumbangkan Bigatron Alpha. Satu poin tercuri udah paling yang bisa Dewa lakukan. Cuma evaluasi yang sangat cepat dilakukan selain dari Dewa tapi juga untuk Bigatron. Dan yang paling penting adalah kemungkinan ketika melewan RRQ mereka akan dipatahkan profesi. Kalau aku mikirnya tadi kenapa tiba-tiba ya Luke yang ngomong loh dengan vokal. Fokus. Apakah jangan-jangan kekalahan tadi di game yang kedua adalah karena mereka tidak fokus. Terlalu bermain. Terlalu overconfident. Kufra lompat mati. Kufra lompat mati tapi evaluasi kita biasa aja buddha. Karena banyak sekali poin kill yang dibisa dapatkan dari Dewa. Dan ternyata itu sudah menjadi sebuah tamparan untuk para pasukan dari tim Bigatron. Tapi kembali lagi fakta yang berbicara di lapangan. Dendam yang gagal dibalaskan untuk Sorizo kedua kali dan juga untuk Dewa United. Ya lagi-lagi mungkin gue bisa bilang set up ya. Set up dari Dewa United yang selalu bisa di counter. Entah kayak tempo yang bisa di kontrol kah. Entah memang dari Dewa United yang beda call kah. Karena tiba-tiba Lord reset itu kayak bikin semuanya jadi buyar. Buyar banget sih. Terutama ketika Muezzanya udah mengorbankan dirinya juga kan di posisi tersebut. Walaupun mungkin dia belum ready untuk melakukan fight besar. Tapi ya mau gak mau disini Lordnya di take over. Iya. Bener-bener pas Luke masuk ini buyar, 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 buyar. Seperti itu ya. Dan MVP. All the game. Dan MVP of the Mates. Mari kita sambut. A-Bank. Gak tumbang sama sekali. Tiga poin kill. Dan seperti yang tadi udah gue bahas juga sama KB. Full damage. Full damage. Garagut ya. Itu kayaknya last item juga maunya Skypiercer deh dia. Karena udah ada expert glove kan. Itu kalau boleh kita tebak sedikit mungkin akan menuju ke Skypiercer. Berterlihat juga dari pemilihan Master Assassin dan Quantum Charge-nya dia mau jadi Chaser. Apalagi ditambah dengan Great Dragon Spear ya. Efek dari Supreme Warrior-nya akan sangat-sangat mengerikan sekali. Menjadi Chaser dan boleh sedikit kita intip sih untuk highlight-nya. Ada satu momen yang menurut gue memang menjadi momentum balik gitu loh buat Eman. Terutama ketika dia nge-punish balik nih. Bagaimana laning-nya ketika lawan Azura. Padahal disitu posisinya dia gak yang bener-bener menang laning banget. Posisi awalnya. Level 3 lawan level 4. Tapi tetep ya. Namanya Roger. Ketika team fight pasti fungsinya di awal lebih gede lah daripada Moscow sendiri. Lebih early juga. Dan ini sempat ada fight. Lima gerakan dari Bigetron yang bener-bener cepat ya di area third circle-nya. Yang dimana Eman juga udah notice kalau dia bisa untuk memakan lini depannya. Kayak Sorizo. Dan bahkan mungkin sempat ke arah case. Untungnya gak terlalu overextend disini nih. Iya, iya. Soalnya beda kayaknya DB emang. Yang satu muter call, yang satunya kayaknya orang tadi. Iya. Kayak lagi-lagi beda call ya. Ya itu mungkin keluar ketak fokus dari Super Luke. Makanya kayak mungkin harus lebih fokus sama targeting-nya. Kayak disini contohnya Sorizo-nya di zoning. Untungnya Lord-nya dapet. Bayangkan kalau misalkan Lord-nya gak dapet tadi karena Eman fokusnya ke area dari Sorizo. Karena target-nya berbeda kan. Dan ini juga kelihatan banget nih dengan buying time yang dilakukan. Gue kira disini cuma yaudah dia buying time aja. Menang tifatnya juga. Iya. Karena mungkin targeting-nya langsung ke case ya. Dan ketika Azura-nya join fight. Disini juga Azura langsung ditarget sama Super Ken. Karena emang quad shadow-nya connecting. Dan itu langsung ada shadow kill yang trigger juga. Sehingga akhirnya skagmat untuk Azura. Tidak bisa kabur lagi sama sekali. Oke. Tapi sebentar. Aku penasaran seperti apa komunikasi miss yang mereka lakukan. Silahkan Pak Produser. Mainkan suaranya. Oh oh. Ada gue more. Eh bisa tabrak ini more. Eh gue tutup guys kan. Oke guys guys. Nih ketutup. Ini ini. Target-target. Alpa-alpa. Ini nih nih. Tiga-tiga. Arit. Arit. Arit di belakang. Arit low. Gue tb guys. Gue tb guys. Masuk guys. Masuk guys. Gue tb kan. Gue tb kan. Gue tb kan. Sambal-sambal. Sambal. Liat gue boys. Ayo man. Ini man. Flicker 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 flicker. Mati gak? Nice more. Nice more. Mati mati. Gue langsung cari Vexana dude. Ayo sini. Gatot. 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 Liat dude. Lo gatot. Liat dude. Gatot. Gatot. Nih Vexana dude. Julian julian julian. Aman aman dude. Aman dude. Aduh. Masuk guys. Masuk guys. Masuk dulu guys. Masuk mati. Masuk mati ya makin. Flicker flicker. Liat Moskow. Eh bisa. Makro. Mau kemana. Makro. 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 Lagi lagi. 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 Aman by UBS Gold untuk sekelas Bicatron. Itu agak cukup rame. Sampai diingetin fokus. Sampai diingetin fokus. Iya itu. Iya itu. Dan kayaknya emang ini bukan tanpa alasan sih. Tadi Super Luke sempat mention ngomongin fokus gitu loh. Iya. Karena emang. Iya. Dua kali bahkan di in-game kita denger. Ternyata di interview bareng sama Budi juga kita denger. Jadi ya menurutku lagi-lagi disini kata fokus kayak bukan sekedar cuma kata-kata yang diuncapkan sama Super Luke. Tapi kayaknya emang dibutuhkan sama member dari Bicatron Alpha gitu. Walaupun dari ya mekanik, emblem, build. Gue rasa Bicatron udah sangat-sangat fokus. Iya itu udah sangat-sangat fokus banget sih. Tapi lagi-lagi eksekusi plan-nya kayaknya yang coba untuk difokuskan ya. Sama member dari Bicatron Alpha. Gerakan tujuannya, target-nya mereka. Bahkan tadi kayak mereka selalu pakai move-move yang beresiko. Key-nya mau tutup depan. Lord-nya disuruh fokus. Sama Super Cat. Kalau sandainya kalah jumlah mereka tetap aja rugi tuh. Iya take-over-nya sih cepet banget tadi. Mungkin ya karena gak ada Moskov juga kali Lim. Makanya mereka lepasin, mereka reset di situ posisinya. Lima lawan empat. Sehingga rugi banget buat Dewa United Esports. Untuk melanjutkan bagaimana pengambilan Lord tersebut. Walaupun mungkin ya secara mungkin Turet. Dia sempat dapat dan sempat unggul. Tapi ya mau gimana pun sebagai rich guy. Eman mampu untuk melakukan eksekusi dengan sangat-sangat maksimal sekali. Jadi gold yang dia convert dari Minion. Dari objektif, dari keuntungan, dari point kill. Itu semuanya benar-benar bisa dia maksimalkan. Oke. Dan itu dia ya yang terjadi. Tapi Moreno boleh sih ini beberapa kali jadi carry ya. Carry ya. Spun skill mungkin. Walaupun hero-nya ya bukan hero yang benar-benar area of effect gitu loh. Karena ini single target kan. Yang tadi kita sempat asumsikan ya. Aurora. Iya Aurora. Atau mungkin mau yang heavy damage kalian juga gak masalah. Yang penting area gitu loh. Karena single target-nya terlalu banyak gak sih dari Bigatron di draft game ketiganya. Dengan minim efek stun aja mereka masih bisa dapetin kemenangan yang... Yang dimana point kill-nya tetap mereka yang unggul juga loh. Biasanya kurang efek CC itu bakal susah cari point kill kan. Benar. Perangnya pun ya counter lah. Tapi sekarang enggak. Mereka bisa ini shit. Ya ditambah lagi kalau bisa kita lihat ternyata mereka menggunakan Caral Zugs. Ini concernnya ada satu hal. Ketika dia pakai Zugs tandanya mereka harus lebih agresif. Karena kondisinya mereka sudah sadar gak punya control control. Nah sedangkan kalau pakai Aurora mereka bermain agak lebih defensif. Dengan draft Gatot Kaca ini agak cukup berbahaya Profesor. Iya ya apalagi kalau kena after the Guardian ya. Iya jadi mereka akan ubah gameplaynya. Mereka reverse yang tadinya harus bermain dengan setup kumpulan yang tepat. Mereka ambil sebuah kesempatan charge kecil yang gambling. Hingga mereka pengennya teamfight yang besar. Teamfight yang kuat. Teamfight yang menang. Dan mereka taruh tunggu.